Terima kasih. Air sudah susah, jangan dibuang-buang. Pak Farid, hemat dong, Pak. Tapi di mana-mana orang ada boros pakai air, Pak. Air sekarang susah didapat, Pak. Di kantor, di rumah, di sekolah. Semua boros pakai air. Saya kan bayar, Pak. Ini bukan masalah bayar atau tidak bisa bayar, Pak. Tapi semua orang butuh air. Dan bagi mereka, air itu mahal. Mereka beli satu dirijan saja 500 rupiah. Makanya, hemat air, bagi-bagi, kan sama-sama butuh. Jangan biarkan terbuang percuma. Gunakan air sehemat. Aduh, rusak banget sini jalan. Perasaan, baru kemarin dah dibetulin. Habis kita juga sih nggak jaga orang jualan di badan jalan. Solokan air jadi ketutup, ang air dan sampah dibuang seenaknya. Emang buang air segitu aja bisa merusak jalan, Pak Guru? Justru air itu musuh utama jalan. Suksat ya, metbot tuh. Eh, Pak Binot, bisa nyumpir nggak sih? Kalau udah gini dah, marah-marah. Kayaknya, dengerin tuh Pak Guru. Lihat tuh, tempat pencucian mobil di pinggir jalan. Air yang merembet, lama-lama merusak fondasi jalan. Itu juga ikut penusah jalan. Truk-truk yang mengembihi muatan. Makanya, kalau jalanan kepingin bagus, tabiat ikan gelet mesti dirubah. Cocok! Tentu! Jadi, daerah gunungan sangat berperan penting dalam menampung air untuk kelangsungan kelestarian alam kita ini. Kok kondisi alamnya bisa begini, Bu? Ya, beginilah kalau daerah tangkapan air rusak karena pohon-pohon penahan air ditebangi. Kita bisa bantu apa? Kita bisa membantu membuat sumur resapan di rumah-rumah kita. Sehingga pada saat musim hujan, air tidak terbuang semua ke sungai. Dan saat musim panas, tanah masih mempunyai cadangan air. Pesan ini disampaikan oleh...